Intro Tayangan sinetron di antara dua cinta berhasil mencuri perhatian penonton SJTV meskipun ditayangkan pada malam hari pukul 21.50 waktu Indonesia Barat diwarnai sederet bintang, sinetron di antara dua cinta sanggup menyaingi dua sinetron SJTV lainnya yaitu Bidadari Surgamu dan Tertawan Hati belakangan beredar kabar jika Rangga Azov yang membawakan tokoh Julian tingkang dari sinetron yang diproduksi Cinemark ini rumor tersebut makin menguat dengan postingan Instagram Cinemark Selasa tanggal 26 Maret 2024 pada foto yang diunggah terlihat sebuah patung yang menggambarkan Julian dan Syafira dalam kondisi retak Semua yang hilang sudah saya ikhlaskan Semua yang pergi sudah saya lepaskan Meski tidak lama, terima kasih telah berada di sana Demikian bunyi caption tersebut Tak sedikit penggemar yang penasaran apakah postingan itu ditujukan untuk Julian yang dirumorkan tak lagi bermain di sinetron di antara dua cinta Julian sendiri dalam episode terbarunya malam ini dikisahkan diculik Syafira pun sedih dan panik Pihak keluarga penasaran siapa yang berada di balik penculikan Julian Dini Suryani selaku perwakilan dari Cinemark menampik kabar bahwa Rangga Azov bengkang dari sinetron di antara dua cinta Dini mengatakan jika Rangga Azov izin untuk sementara waktu dari sinetron yang dibintanginya itu Dia sedang izin umroh kata Dini Dini pun menepis rumor akan adanya karakter baru yang dimainkan Brian McKenzie Untuk menggantikan Azov Brian sendiri diplot untuk memerankan tokoh Abian Dia adalah cinta pertama Riana Akan tetapi cinta Riana bertepuk sebelah tangan Lantaran Abian menambatkan hatinya pada Syafira Terima kasih telah menonton!